Intro Pengadopsi Bitcoin awal meminta investor untuk membeli Shiba Inu Da Vinci Jeremy terkenal dengan video Youtube 2013-nya di mana dia memohon orang-orang untuk membeli Bitcoin senilai setidaknya 1 dolar Da Vinci Jeremy, seorang pendidik kripto terkemuka dan salah satu pengadopsi awal Bitcoin baru-baru ini meminta investor kripto untuk mengambil beberapa token Shiba Inu investor Bitcoin awal telah berkembang untuk mengembangkan kedekatan tertentu dengan SHIB kadang-kadang mempromosikan aset tersebut ke banyak pengikutnya pernyataan terbaru Jeremy tentang Shiba Inu datang sebagai tanggapan atas pertanyaan yang dibuat oleh Slavik Kripto seorang analisis kripto dan penggemar Bitcoin Slavik telah meminta saran publik tentang altcoin yang harus dia investasikan USDT-nya yang ditanggapi Jeremy, hmm Shiba Inu ini dia tweet dari Da Vinci Jeremy teman-teman ya Rekomendasi dari Jeremy secara khusus menarik perhatian beberapa penggemar kripto karena kemasyarannya di dunia Jeremy terkenal di kalangan pendukung kripto sebagai salah satu pengadopsi Bitcoin paling awal yang memohon orang untuk menginvestasikan setidaknya 1 dolar ke dalam Bitcoin dalam video Youtube tahun 2013 lalu dalam video tersebut, Jeremy terlihat menasihati orang-orang untuk membeli Bitcoin senilai setidaknya 1 dolar dan menyimpannya di dompet dia mencatat bahwa 1 dolar akan berjumlah 1 juta satoshi atau 0,01 BTC pada saat itu investasi ini akan dihargai ratusan kali lipat di ATH Bitcoin pada November 2021 kemarin Jeremy juga telah mengungkapkan sebelumnya bahwa dia membeli Bitcoin atau BTC ketika harganya di bawah 1 dolar advokasi Jeremy dan popularitas SIP yang tumbuh penggemar kripto terkemuka gini menaruh minat khusus pada Shiba Inu mengadopsi aset ketika ada kesempatan Juni lalu dia mengungkapkan bahwa dia menjual segalanya selain Dogecoin dan Shiba Inu selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Shiba Inu adalah satu-satunya aset yang rencananya akan ia bertahankan hingga buluran berikutnya menegapi laporan kripto.com yang memiliki SIP sebagai pemilikan tertinggi kedua Jeremy merekomendasikan pada November 2022 kemarin bahwa investor juga harus memiliki beberapa SIP di dompet pribadi mereka selain Jeremy, penggemar kripto lainnya telah beralih ke pendukung SIP selama bertahun-tahun di tengah tingkat adopsi aset yang terus meningkat adopsi yang berkembang ini sebagian dipicu oleh lonjakan harga aset secara besar-besaran dari tahun 2020 hingga 2021 100 dolar yang diinvestasikan dalam SIP pada 1 Januari 2021 akan menghasilkan pengembalian 48 juta dolar pada Desember 2021 kemarin oh luar biasa banget ya temen-temen ya coba kita flashback dikit waktu tahun 2021 awal kalau kita ngebeli token Siba Inu sebanyak 100 dolar saja itu nominalnya sekitar 1.400.000 atau 1.500.000 ya dengan kurs saat ini kalau kita investasiin per 1 Januari 2021 kemudian pas all time hike Siba Inu waktu bulan Desember atau November 2021 kemarin itu seketika aset kita menjadi 48 juta USD oh luar biasa banget ya temen-temen ya ada yang pernah ngerasain cuan yang segede itu di Siba Inu silahkan rukul di kolom komentar di bawah temen-temen ya don't forget to subscribe keep your bidiam on hand salam cuan